Halo teman teman, pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan sedikit tips dan trik bagaimana caranya menggunakan flash modern di kamera analog. Caranya sangat mudah, dan bagi yang ingin tahu bagaimana caranya, silahkan tonton terus videonya sampai selesai. Oke, cara yang pertama adalah, tentunya kalian harus membeli dulu sebuah kabel PC-Sync Cord, male to male, contohnya seperti ini. Untuk ukurannya bebas, ada yang pendek dan ada yang panjang, dan yang saya punya ini memiliki panjang, sekitar 5 meter. Yang kedua, yang penting, di kamera kalian, biasanya rata-rata ada ya, ada port seperti ini, port PC-Sync Cord-nya, dan tidak perlu harus menggunakan baterai. Meskipun kamera kalian mekanikal, tanpa baterai, full mekanik, itu tetap bisa digunakan. Dan ini berlaku untuk semua jenis kamera analog. Kamera analog ya, misalkan, dimulai dari rangefinder, SLR, dan medium format. Yang paling penting adalah, sekali lagi, yang paling penting, mereka memiliki PC-Sync Cord-nya itu. Oke, cara yang pertama, kalian tentunya harus membeli dulu kabel PC-Sync Cord-nya, male to male. Juga, sebuah flash, itu bisa digunakan juga di flash merek lainnya, dan flash yang saya gunakan ini, Youngno Mark 6, kalau nggak salah sih. Dan cara yang pertama adalah menyambung masukan ini, ke, masukkan kabelnya ke kamera. Dicolok seperti ini, dimasukkan, kemudian, di flashnya kita sambungkan, setelah itu, nyalakan flashnya, kemudian, bam, seperti itu. Nah, bagaimana? Tentu kalian sudah paham, bukan? Hanya satu, hanya satu yang dibutuhkan, yaitu kabel PC-Sync Cord-nya, yang male to male ya, seperti ini. Karena ada juga yang, male to jack, 35mm atau 2,5mm kalau nggak salah. Tapi yang kalian gunakan disini adalah, male to male, PC-Sync Cord. Dan usahakan yang panjang, atau yang pendek juga nggak apa-apa sih, kalau kalian, itu biasanya disambungkan lagi ke, trigger-nya. Dan yang saya pakai ini, langsung, direct, dari kamera ke flash. Oke, itu dulu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika suka, silakan tekan like, komen, kemudian subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.